Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali dengan gue Firman Iskandar Gue hari ini lagi ada di daerah Cikupa Sebelah-sebelahnya perumahan Citra Raya, Tangerang Gue lagi berkunjung ke teman Dr. Ubay Nah disini di pekarangan belakang rumahnya Beliau menanam sekitar 30 pohon durian Ada durian pesanking, ada durian bawah Mau tau kayak gimana? Yuk kita lihat Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas dokter Ini dengan dokter Ubay Ini ada berapa batang pohon ya Mas ya ditanam disini 32 batang ya Disini ada 5 varian Tapi dominan bawor mesangking sama blackton atau duri hitam Duri hitam ya Buat ini juga ada durian merah Ini durian merah dari mana? Itu sama lokal kalau itu durian merah Kalau ini nih blackton nih Ini blackton nih duri hitam ya Ochi ya Ini usia tanam 1,8 tahun Ini 1,8 tahun sebesar gini guys Gila 1,9 tahun ya Ada 5 varian ya Itu ada Bawor musangking sama duri hitam Bawor musangking sama duri hitam ya Bawor Ini bawor ya Ciri-cirinya bawor kayak gimana sih Bawor nih? Ciri-cirinya bawor Dari daun beda ya Kalau daun dia lebih kecil Lebih kecil Ya ukurannya lebih pendek juga Ya terus batang dia lebih kokoh Lebih kokoh ya Kalau untuk bawor ya Kalau blackton Kalau ini patah nih Patah Angin kayaknya nih Angin ya Ya kalau kelemahannya duri hitam memang ini Sering patah Sering patah ya kalau duri hitam ya Patah tuh Oke Patah dia kena angin Kemarin anginnya besar Anginnya besar ya Batang dia lebih Apa namanya lentur Lebih lentur ya Waduh di hitam ya Daun juga lebih panjang Lebih panjang ya Ini kelemahannya sering patah dia Beberapa kali patah Beberapa kali patah ya Ini usia tanam berapa nih Blackton nih Sama semua ya Paling beda-beda satu bulan Ini sprinkle ya Ya Saya Memang nyalakan Biar ini Nah ini kalau sprinkle seperti ini Oh ini semuanya ya Lagi dinyalakan Ada Ada per pohon Ada satu valve-nya Atau gimana Iya Satu pohon Satu valve Tapi dibagi Irigasi Satu pipa Untuk 12 pohon Oke Masing-masing pohon Punya sprinkle sendiri sendiri Dan punya valve sendiri sendiri juga Oh enggak Enggak punya valve Dibagi beberapa valve aja Oh gitu ya Kuat kalau itu Oke 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 Satu baris mungkin ya Ya Tiga baris Kalau pakai jatam ini kuat nih Bagus tapi kalau misalnya cuman pompa biasa Kurang dia Kurang kuat semburannya Mudah-mudahan Ini bower ya Mudah-mudahan tahun ini Ada yang berbuah Mudah-mudahan tapi enggak tahu ya Iya-iya Ini karena baru dua tahun Siapa itu tiga tahun berbuah Gitu ya Ini pohon apa nih Musangking Musangking ya Batangnya Tuh Kaki satu udah besar ya Semuanya Kaki satu ya Kaki satu Saya pikir Kaki satu Kaki tiga Enggak terlalu Masalah Iya Kalau kata orang kan Kaki tiga Lebih banyak penyerapannya Tapi Iya Kenyataannya ya Kaki satu juga ini Buktinya udah besar sekali Betul-betul Betul-betul Udah sama-sama Usia tanam Usia tanam 1,9 tahun 9 bulan Satu tahun 9 bulan Satu tahun 9 bulan ya Baru kita peruning Kemarin Iya Namanya biar ini juga Biar lebat buahnya nanti Iya Ini udah Ini udah kuat Kalau berbuah Udah kuat Udah kuat ya Tahun depan udah berbuah Udah kurang Satu Pohon aja bisa Menghasilkan Awal-awal Misalnya 20 Butir aja Musangking ya Kalau kali 700 ribu Lumayan ya 7 x 2 14 14 Sudah lumayan Satu bohon ya Tapi untuk awal-awal Biasanya kalau berbuah sih Nggak boleh terlalu banyak juga Kita seleksi lah Baru belajar ya Cukup di angka 5 10 Tergantung Ininya juga batang Oh gitu ya Batangnya kecil Dihajar dengan Buah yang terlalu banyak Kan presiko juga Makanya banyak juga orang yang Buahnya terlalu lebat Akhirnya sakit Meninggal Gitu ya Mati ya Tadi mati Hari ini kita Barang teman-teman Disini kita sapa-sapa ya Ada Mas Mardianto nih Nah ini durian grower juga Selamat suri Ini gimana nih Di kebunnya Mas Ubay Menurut pandangan Mas Mardianto Gimana kebunnya Luar biasa Hanya halaman belakang rumahnya Luar biasa Ini salah satu kebun yang sangat inspiratif Karena ini hanya Seberapa langkah dari perumahan Yang mana Kota ya Kota gitu Artinya di kota Ada tanaman Dengan jumlah yang cukup lumayan Untuk ukuran di kota Jadi kita diskusi Berapa batang disini 32 ya 32 32 batang Ada lokasi ya Ada di lokasi yang lain Nanti kita Lihat juga ya Luar biasa ya Jadi nanti Sebentar lagi kita bisa makan-makan Guggen ini Oh gitu ya Mantap Ada Mas Sony disini Captain Sony Captain Sony Ini kita hari ini Ngunjungin ke tempatnya Dr. Ubay Untuk melihat halaman belakangnya Gimana kelihatannya Yang jelas disini om Ini emas di atas tanah om Emas di atas tanah Aduh Luar biasa Kalau nyari emas di bawah itu susah Oh gitu Di atas ya om Gitu ya Ini gampang Metiknya Oh gitu ya Jadi jangan sung-sung ke tanam durian Mau main di citra Belakang citra ada ini om Oh gitu ya Kebun belakang sesederhana ini aja Bisa ditanamin ya Bisa om Gitu ya Makanya dokter tanahnya dimana-mana Dan banyak durian di setiap tanahnya Allahumma salli alaih sallina Muhammad Ambil Kita tunggu mainnya disini ya Eh ada om Habib Bi Bi Gimana kebunnya Mas Ubaybi Mantep 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 Sedikit ya Kayak aja luas tanahnya gak besar Gak sampai 3 ribu ya Tapi kan berulang nanti tiap tahun Tiap tahun kalau udah 32 batang 32 batang Uang kali seratus lah satu pohon 3.200 Butir gitu kan Taruh lah satu butir 300 ribu Hitung aja sendiri Tiap tahun loh Kenapa kalau yang lu gitu Susah ya Aduh susah deh Gila bentar Gini cest Sampai gini cest Sampai gini cest Tadi juga diskusi sama Mas Mardianto kan Kita disini mau nyari untung cepet Apa untung berulang Kalau untung cepet ini sebentar Jadi klaster rumah Langsung untung kan Tapi kalau pengen untungnya Sampai anak cucu Bener Bikin durian gini Gitu ya Tiap tahun Menghasilkan Gitu ya Gak putus-putus Ini punya kontrakan lah Kontrakan emas Gitu ya Mantap Mantap Ini Mas Ubay Belajar nanam pohon durian ini Dari siapa sih Kalau saya Belajar nanam pohon durian ini Banyak dari beberapa sumber Oke Ada beberapa sumber Saya tanya bagaimana Cara penanaman durian Iya kan Kemudian saya aplikasikan Kira-kira mana yang terbaik Mana yang bisa saya serap Gitu loh Iya Mas Mardianto Ini Lingkaran ini Ini Pemumpukan ya Disini ya Iya Ini area Area pengumpukan Pemumpuk organik Pemumpuk kimia Ini semua di Pada bulan ini Pada fase ini Ini disini Ini adalah timbunan Tadi digali Digali mungkin 20 cm Iya Nanti baru kita masukkan Pupuk kanda Apa namanya Pupuk kimia Dicampur Iya Baru ditimbun Baru timbun ya Disini ya Ini kan Bulan ini kan Iya Bulan ini Nanti begitu Tanamannya Berlanjut lagi Nanti Pemumpukan berikutnya Sudah disini Sudah beda tempat lagi Iya Sudah disini Seiring dengan Perkembangan pohonnya Iya Karena perkembangan Pucuk tanaman itu Adalah diikuti dengan Pertumbuhan akar Iya Jadi Akar durian Karena memang Pola penanamannya itu Agak di atas Jadi akar duriannya Termasuk tanaman yang Akar sampingnya ini Dangkal Jadi bukan akar yang Yang dalam Akar yang dalam itu Lebih banyak untuk Menopang Apa namanya Untuk memegang Supaya tanaman itu Bisa tegak Oke Nah akar samping ini Untuk akar mencari makanan Oke Jadi untuk mencari makanan Jadi area perakaran inilah Kenapa aplikasi pupuk Ini sudah disini Iya Sementara Kebanyakan orang itu Kalau pupuk itu Ditabur Iya Nah itu kerugiannya adalah Dia bisa menguap Kalau menguap dia Selain hilang Dia akan meracuni Beberapa pupuk Yang mengandung nitrogen tinggi Lea Atau apa MPK yang mengandung Kandungan amoniak tinggi Itu akan meracuni Tanaman Oke Yang kedua juga Terbuang Oke Nah jadi Kita harus memberikan Apa namanya Untuk Efektivitas Dan efisiensi Kita harus melakukan Pengumpukan itu Di ujung dari Perakaran Jadi terus Terus makin membesar terus ya Seiring dengan pertumbuhan Mantep ya Dan dengan Sprinkl pudel begini Awet ya Jadi dibiarin Beberapa saat gitu ya Iya Karena pada dasarnya Kita membutuhkan Semua tanaman tuh Kan Kalau kita itu Minumnya kan Sedikit-sedikit Iya Kemampuan minum itu kan Betul Kalau Kalau kebanyakan Kelelep Kalau kita Ibarat kan seperti itu Kalau kita manusia Tanaman juga sama Jadi yang dibutuhkan itu Pelan-pelan Ada Ini ya Ada penyiraman Yang ini Terus yang kedua Ini impact Impact dari Gaya Dari Semburan Kalau terlalu besar Kalau di siram Itu akan membuat Erosi Tanah kantorun Jadi itu salah satu Kenapa sih Sprinkl Ini lebih Efektif Iya Makin menarik ya Sahabat Durian Lover Mas Ini ngeliat kebunnya Mas Ubay Ini Kalau untuk daerah sini kan Ini udah clear Tapi Kalau disini ada rumput Di babat juga ya Kenapa tidak disemprot Ya yang pertama adalah Kita tetap harus menjaga Vegetasi ya Kalau bahasanya ada Rumputan itu sebagai Tempat makannya Hama Oke Karena kalau terlalu bersih Kalau disemprot Nanti mati semua Nanti Hama-hama itu akan Semuanya fokus ke Tanaman utama Ke tanaman utamanya ya Ke pohon duriannya ya Jadi ini Bagian dari Strategi pengendalian Hama Oh begitu ya Terus yang kedua Dari si tanah Jadi kalau terlalu bersih Akan terjadi erosi Oke 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 Jadi berkala aja Di babat Dirapihkan Tapi tidak perlu sampai Yang bersih sekali Terlalu bersih Oh gitu ya Makanya Kita lebih konsen Ke konservasi Oh gitu ya Ini pupuk kandangnya nih Ini layak dikonsumsi Layak ini dikonsumsi Tapi oleh tanaman Ini pupuk tayi sapi ya Yang sudah Puluhan tahun ini Yang sudah terkompos ya Dekomposisi Ini cat ini buat Bilatang pengerat ya Apa sih namanya Pengerek Pengerek ya Pengerek ya Apa itu Resikonya bisa kanker Pakai merek atau jenis Atau apa itu Jadi Ada apa namanya Emang ada serangga Yang untuk Pengebor ya Kalau bahasa Stemborer lah ya Pengerek batang Jadi pengerek batang Itu adalah tanaman Pengganggu yang Yang umum Pada hampir semua tanaman Sebenernya Tapi Hewan Maksudnya binatang pengganggu Ya Itu serangga Serangga pengganggu ya Yang akan Biasanya melubangi Tapi kalau sudah melubangi Dia akan Masuk ke dalam sini Dan berkembang Nah itu tanaman akan berlubang Dan akan terganggu Pertumbuhannya Karena jaringan angkutnya Itu akan luka Jadi jaringan angkut Yang harusnya bisa Pada saat makan pupuk Itu makan itu akan Terhambat Sehingga akan menghambat Pertumbuhan Oke Dan dalam kondisi parah Kalau lubangnya Semakin banyak Dia bisa patah Oh gitu ya Bisa sampai seperti itu ya Kalau ekstrim Sanggahnya itu ya Nah itu dipasang catnya itu Cat kimia itu Untuk antisipasi serangga itu ya Di sini dicampur kapur Atau bunga sidang? Biasanya fungisida 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 ya Insek dan fungisida dicampur Jadi makanya ini Sekaligus global nih Pengandalian hama dan Sumber air kita Sedot dari tanah ya Karena di sini emang Air gak terlalu sulit Sekitar 15 meter 20 meter Sudah banyak airnya Pake mesin kecil aja Atau jetpam? Pake mesin Yang bagus sih Semakin besar Semakin bagus Karena bisa mengairi Banyak pohon Tapi kalau dia kecil Paling hanya Yang apa Cuman 6 batang Atau 8 batang saja Kalau pake mesinnya kecil Bi Jadi gimana Bi Perjalanan hari ini Ngeliat kebondurannya Mas Ubay gimana? Ini nanam belakang rumah loh Keren sih Oke Tapi kalau untuk Daerah Jabodetabek Kayak ini aja kan Di samping perumahan Citra Raya Udah mahal ya Per meternya ya Udah per meter 3 juta 3 juta setengah ya Kalau saya denger-denger Mungkin daerah Jasinga Gitu ya Jasinga Banten tuh Itu masih 60-70 ribu Per meter Masih bisa punya 1-2 hektare 100-200 pohon Oke sih Gitu ya Oke Apalagi kita ada kenalan Kayak Mas Mardianto ini kan Yang memang Sudah praktisinya Dan memang Sudah berkecimpung 20 tahunan lah Di perkebunan Jadi ya Lebih Lebih apa ya Lebih yakin Lebih pede Lebih safety Gitu ya Langsung bersama Kita berkebun bersama Sama Mas Mardianto Dan juga Teman-teman lain Yang memang Sudah praktisinya Ya kualitas pohonnya Kayak gini Oke Enggak bolong-bolong Berdiri tegak Bagus ya Karakternya Bukannya oke Pengairannya oke Jadi Kalau di daerah Jasinga aja Kata orang itu Kita nanem Kita naruh Biji duren aja Sembarangan Itu hidup Apalagi kalau Ditanam dengan Metode yang saintifis Seperti ini Pasti Kualitasnya Luar biasa Gitu ya Mantap Asik ya Sahabat-sahabat Durian Lover Kita Berkunjung ke kebun Ngeliat teman kita Punya kebunnya Subur Pohonnya bagus Daunnya segar Berpucuk Dan berkembang Padahal baru Satu Tahun Sembilan bulan Nah mungkin Di tahun depan Sudah Sudah Mulai belajar Berbuah Simak ceritanya Simak ilmunya Dan kita Bisa berkebun bersama Yuk Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe ya Channelnya Durian Lover Oke Bye Bye